Intro Mungkin bukan sesuatu yang sulit bagi sang pencipta untuk menciptakan seribu rahasia yang terkandung dari alam semesta, tetapi menjadi hal yang misteri dan penuh tanda tanya bagi manusia. Pada usia planet bumi yang sudah jutaan tahun, masih ada saja hal-hal yang sulit dicerna akal sehat, semaju apapun peradaban dan ilmu pengetahuan. Kali ini tentang misteri adanya gerbang menuju dimensi dunia lain. Entah kemana, mungkin ke nirwana atau juga ke neraka. Portal atau pintu masuk itu terserak di beberapa tempat di kolong langit. Tak semua orang bisa memasuki. Namanya juga dimensi lain, ia diyakini goi pada satu keadaan, tetapi bisa juga rasional. Dimana saja gerbang menuju dunia lain itu? Surga seperti diceritakan adalah suatu tempat di mana kehidupan akan kekal, tidak akan pernah tua atau mati. Hidup dipenuhi kenikmatan. Legenda yang hidup di masyarakat Celtic, Irlandia mempercayainya. Untuk sampai ke nirwana, semua orang harus pergi ke Bukit Boyn, sebuah kompleks pemakaman di Newgrange, Irlandia. Gerbang ke dimensi dunia lain itu, Konon, berupa monumen yang dibangun pada masa Neolitikum, sekitar 3.200 sebelum masehi. Ukurannya sangat besar dan luas. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapai dan menemukannya. Awal goibnya, gerbang tersebut dijaga oleh Dagda, anak tertua dari dewa Irish. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang bisa menemukan gerbang menuju surga tersebut. Pintu gerbang menuju dunia lain yang kedua masih berada di Irlandia. Lokasinya berada di hutan Nogma, yang terletak di bagian barat Irlandia. Dikisahkan kalau hutan Nogma ini tidak hanya dihuni binatang saja. Terdapat sebuah kerajaan peri Finvara, di mana kerajaan para peri tersebut tersembunyi di balik batu dan situs lingkaran cincin peri yang ditemukan di hutan Nogma. Para arkeolog sempat penasaran dan pernah melakukan penelitian terhadap lubang tersebut untuk membuktikan adanya kerajaan. Ilmuwan berhasil menemukan sejenis neolitik dan monumen-monumen batu yang diperkirakan berasal dari zaman 6000 hingga 7000 sebelum masehi. Hikayat kadung percaya, bahwa tempat itu adalah pintu masuk menuju alam keabadian. Jika New Grains di Irlandia disebut gerbang menuju surga, lain halnya dengan Danau Avernus yang terletak di Italia bagian selatan. Danau ini dipercaya sebagai pintu masuk kesengsaraan alias neraka. Tentu bukan tanpa alasan. Aura mistis dan angker kental terasa bila menginjakan kaki di Danau Avernus. Suasana danau tampak gelap dan mencekam. Mitos ini membuat banyak wisatawan sengaja datang ke Danau yang bersisian dengan Laut Mediteranian. Orang Italia percaya, jika Hades sang dewa kematian kerap menampakkan diri di Avernus. Keanehan lain dari Danau ini adalah fenomena hewan-hewan yang tiba-tiba mati kalah melintas di atasnya. Ini disebabkan tingginya kadar gas beracun. Kondisi mengerikan ini membuat Danau sedalam 213 kaki sulit dihuni makhluk hidup. Gua yang berada di sekitarnya, konon dihuni sosok yang sudah mati. Jepang juga memiliki mitologi yang berkaitan dengan gerbang dimensi dunia lain, yaitu Yomi no Kune. Yomi no Kune merupakan gerbang yang asal-muasalah berkisah seputar pasangan fenomenal dewa-dewi bernama Izanagi dan Izanami. Konon tempat ini merupakan portal menuju dunia bawah yang dikatakan dibangun untuk menyegel roh-roh jahat. Segel itu masih berdiri tegak hingga kini. Bahkan penduduk sekitar yakin, jika kelak segel yang terletak pada sebuah batu tersebut terbuka, maka seseorang akan mampu menjelajah dunia di bawah bumi. Namun resikonya takkan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Gerbang menuju neraka yang paling terkenal adalah dikawah gas Darwaza, Turmenistan. Gas Darwaza begitu fenomenal karena kobaran api membara tiada henti. Hampir setengah abad sejak api yang dinyalakan pada 1971. Kawah gas yang memiliki diameter 200 kaki dengan kedalaman sekitar 65 kaki ini tercipta bukan karena fenomena alam, melainkan adanya keruntuhan tanah saat pengeboran. Semenjak saat itu, gas alam mulai keluar. Agar tak membahayakan penduduk sempat, api Darwaza sengaja dinyalakan dalam satu atau dua hari. Namun kenyataannya, api Darwaza masih membara hingga kini. Karena sebagian masyarakat percaya, jika kawah gas Darwaza merupakan gerbang menuju neraka. Yang selanjutnya adalah gerbang gini yang merupakan pintu masuk dan keluar antara dunia nyata dan alam setelah kematian. Begitu sebagian orang mempercayainya. Menurut mitos yang berkembang, sekurangnya terdapat tujuh gerbang gini yang kesemuanya terletak di Amerika Serikat. Titik lokasi tujuh gerbang ini lazimnya terdapat di kuburan. Salah satunya yang berada di New Orleans, tepatnya di Mardi Gras dan Old Saints Day. Untuk menemukan gerbang dunia setelah kematian ini, tidak semudah membalikan lapak tangan. Ada syaratnya yaitu dengan mengaitkan diri dengan praktek voodoo atau sihir. Jika gagal, arwah jahat akan memasuki dunia nyata. Benarkah? Allahu Alam. Dan tempat terakhir yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju dimensi dunia lain terletak di gunung berapi Hekla, Islandia. Hekla sendiri merupakan salah satu gunung api yang masih aktif. Meski hanya memiliki ketinggian 1.488 meter di bawah permukaan laut. Namun ketika pertama kali meletus di tahun 1104, dampaknya teramat dasyat hingga mengeluarkan lava pijar mengerikan. Sangking besarnya, orang-orang menyebut kalau Hekla mengeluarkan api neraka dan menghisap jiwa-jiwa malang yang masih berjalan di bumi. Konon, setiap kali Hekla meletus, maka gerbang neraka terbuka. Roh-roh jahat kembali ke bumi dan akan mengganggu manusia. Itulah sederet lokasi yang dipercayai sebagai gerbang menuju ke dimensi dunia lain. Tak ada yang bisa membuktikan secara zahir. Penelitian para ilmuwan hanya menemukan keganjilan yang terbentuk karena fenomena alam. Balutan mistis bin goibnya yang lebih terasa. Percaya atau tidak, pulang kepada diri masing-masing yang meyakini selalu punya alasan sendiri.